...CPO dan lain-lain, saya jujur aja sebenarnya saya turut bangga juga kita dulu periode lalu kalau PTPN ini ceritanya horror terus gitu kan, di awal ini pun sebenarnya masih agak horror ceritanya utang 40 sekian triliun itu, nah tapi kalau arahnya seperti ini kan mudah-mudahan bisa bertahan dan membaik, tapi kan kita nggak pernah tahu namanya harga komunitas ini kan naik turun jadi tolong secara cermat tadi apa yang disampaikan teman-teman juga diperhatikan nah tapi itu saya rasa dari sisi manajemen Bapak dan Ibu-Ibu juga bisa memahami ada beberapa hutang-hutang yang harus diselesaikan, kalau Bapak membanggakan pabrik gula ada pabrik gula yang masih belum selesai, pembayarannya padahal udah dipakai sekian tahun saya pernah telepon Pak Gani itu terkait itu, apa Glenmore kalau nggak salah ya padahal kesesama BUMN, mohon itu diperhatikan yang kedua, mengenai tadi saya seneng denger Pak Gani mau nambah lahan nah tapi kan kenyataan di lapangan banyak HGU-HGU Bapak ini yang terlantar di serobot orang ataupun Pemdanya nggak mau mendukung untuk nambah nah ini tentu strateginya kan harus beda-beda, tapi saya harap ini menjadi perhatian juga sebab gini, Pak saya termasuk yang percaya bahwa kemarin, bukan kemarin sampai sekarang soal kacaunya minyak goreng, kita ini terlalu longgar menafsirkan Undang-Undang Dasar 45 bahwa ada frase dikuasai oleh negara banyak yang memelintirkan bahwa itu artinya cukup diatur oleh negara saya agak lebih condong ke harus dimiliki oleh negara karena terbukti nih, pada saat injury time seperti kemarin kalau swasta kita suruh makan rugi atau ditugaskan bisa mba lelo, tapi kalau BUMN kan tak, gitu kan nah ini bukan hanya di minyak goreng, di batu bara juga sama disuruh jual di harga yang diperlukan oleh negara dan kita harus ingat batu bara itu lebih telep lagi karena itu barangnya sesuai Undang-Undang adalah milik negara dan para pengusahanya hanya kontraktor, itu aja nggak mau apalagi di perkebunan, yang tanahnya punya negara dikasih pinjem ke perusahaan swasta nah perusahaan swastanya harus investasi dulu lebih nggak mau lagi, gitu kan jadi saya berharap betul bahwa PTPN bisa menambah luasan lahan nah kita tahulah kungfu-kungfu silat-silat yang terjadi di lapangan terkait lahan nah bagaimana Pak Ghani ini bisa punya terobosan untuk mensiasati itu dan mungkin yang terakhir, tadi ada teman-teman juga yang menyinggung kita sering juga bertahun-tahun dengar tentang hak-hak karyawan purna tugas yang belum terselesaikan mudah-mudahan ini dari hampir semua PTPN nih PTPN 2 yang kita tahu masalah sekarang udah mau dibikin properti dalam urusan itu jangan sampai lupa menyelesaikan tunggakan-tunggakan ke karyawan begitu juga dengan PTPN-PTPPN lain, mumpung ada duitnya karena kita kan selalu bicaranya begitu, niling nggak ada duit nah giliran ada duit juga nggak mau bayar gitu kan nah ini kan kita dolim lah kepada dan itu keluarga besar PTPN sendiri kan Bapak lama di situ mungkin itu aja dari saya ketua, terima kasih terima kasih Pak Haikal ini saya tanya ke Pak Gani selamat menikmati selamat menikmati